langsung tadi melani ricardo tyson sekarang kita terhubung dengan bulan guritno bulan guritno hai hai eh ke rumah gua lagi yuk ha gimana ngapain ngobrol dibilang aja di podcast kenapa di rumah iya kan siapa tahu mau ngobrol dia masih keluar nggak sih masih keluar nggak enggak lah sama sekalinya udah di rumah sekarang ya sejak tanggal berapa ya waktu itu abis Presiden Jokowi ngumumin untuk self-quarantine yang bisa aku udah mulai aku dari tanggal berapa this is the third week actually wow the first week the first week masih ada kerjaan bentar ya anak-anak berisik ok kenapa anak-anaknya di atas makhluknya kalau work from home gini boh nah begitu tuh boh oh iya iya jadi di minggu pertama waktu self-quarantine masih lumayan eh ada kerjaan setiap hari cuman emm pelan-pelan satu-satu membatalkan terus yang belum dibatalin aku membatalkan aku ajak ngomong baik-baik untuk aku memilih untuk eh kalau bisa di reschedule gitu dan banyak yang mengerti juga sih walaupun ada juga yang tetap memaksa terus lu gimana di rumah aja olahraga gimana olahraga jalan terus dong dad ini hari ini belum olahraga gara-gara nungguin lo nih COVID-19 kali eh kita janji kita janji bareng loh olahraga waktu itu inget nggak iya soalnya kalau olahraga malam itu kan minum protein juga ini akhirnya Eka susah tidur boh hahaha olahraga tetap jalan ya tapi dengar-dengar katanya Shalom sedang mengalami lockdown di London bener nggak benar-benar benar jadi aku juga kepengen kirim dia pulang juga I don't know I mean dia juga serem aku juga serem jadi I think she's safe in her apartment dan gedung-gedung apartemennya dia itu juga ada temen-temen gitu mungkin memang tidak boleh berkumpul lebih dari dua orang but she can still see her friends yang satu gedung gitu jadi bergantian kan disana ada peraturannya tidak boleh ketemu orang lebih dari dua orang gitu dan itu ya lo harus safety masing-masing keluar juga untuk ke supermarket bergantian gitu mirip-mirip sama di itali sih rules and regulation nya untuk mereka bisa keluar rumah mau olahraga juga boleh di luar rumah misalnya mau jogging atau apa tetapi hanya dikasih waktu satu jam sama pemerintah gitu bergantian oh i see wow jadi ya tapi mungkin itu cara yang terbaik sebenarnya untuk apa bikin kurvanya landai terus sebenarnya ya jadi harus ada keputusan yang tepat terus yang kuat juga yang tegas juga ya anak-anak lain dimana sekarang aku sebenarnya tadi lagi bikin kue dad me i'll show you my my show me show me the cake show me the cake show me the cake iya mas sabar mas show me the cake jalan mas that's awful kenapa jelek banget kue lu buat jelek banget entah dulu kan nanti dikasih kalo ini udah jadi ingin dikasih whipped cream ditaburin coklat itu enak pasti tadi baru ngomongin olahraga sama diet wih bikin kue pakai coklat terpestria balance life hahaha udah pasti itu bukan buat gue karena ada gula gue gak makan gula kan oh iya iya betul dia gak makan gula gue juga gak makan gula aku makan kamu kamu makan segala kamu gak makan segala kamu hahaha ini lagi menuju ke anak-anak ya pak ini lagi menuju ke oh anaknya tinggal di tetangga ya jauh banget rumahnya gede mas rumahnya gede mas ya ampun lagi pada santai masih aww lagi santai ini lah ayah ayah hehehe wuuuuuuu wuuu wow ada miau ada kucing itu enak halo hai she is your friend ya what's the cat's name What's the cat's name? Ini baru lahir soalnya baru satu bulan Ini anerik Oh so cute Apa ya ini jenisnya ya? Kenapa kita bahas kucing? Sebagai penyuka kucing itu pasti ngobrolnya gitu Bukan begitu tapi itu mengartikan ada yang lebih menarik dibandingkan anaknya dong Enggak dong Tapi anak-anak belajar di rumah masih tetap jalan Kak Ya mereka sekolah online ya kan Di tengah-tengah break mereka berjemur Abis berjemur balik lagi sekolah online Kalau soalnya suka ada les Kalau memang lesnya lagi gak banyak yang online ya kita berenang Bikin kue, baking Kayak tadi tuh kegiatan juga buat baking Terus nanti aku kirim ke sahabat-sahabat aku gitu Kak Ulen mungkin ada saran gak? Kan buat orang tua lain di rumah gimana nih caranya ngurusin anak gitu Supaya gak bosen Atau di tengah wabah kayak gini harus ngapain gitu Kemarin gue dari nge-repost loh Ada siapa terus Victoria Beckham juga nge-repost apa untuk para ibu-ibu yang Like working moms kayak kita kan Terus kita tidak terbiasa menjadi full housewife or ibu rumah tangga atau seorang ibu yang 24 jam ngurusin anaknya kan Nah itu kan kadang-kadang it's easy and it's very kind of stressful gitu kan Soalnya disitu diulas kalau menjadi working mom itu sendiri Ibu rumah tangga sendiri Maksudnya seorang ibu ngurus anak dan nemenin dan juga belajar itu tiga pekerjaan Dijadikan satu itu adalah yang kadang suka bikin ibu-ibu itu overloaded gitu Nah jadinya adalah kalau itu terjadi para ibu-ibu mundur aja sejenak Tidak usah dipaksain kalau disitu gitu Tidak usah dipaksain dengan hal-hal yang ribet kayak belajar dan segala macam Ambil aja waktunya adalah untuk ini untuk ya sekadal main game yang mudah-mudah ketawa-ketawa intimacy itu aja gitu Itu juga adalah sama aja gitu intinya kayak gitu Jadi kalau itu jangan memaksakan tapi kita mundur terus make something yang fun aja gitu Ya bener bener sekali bener sekali Oke thank you Wulan sampai ketemu lagi mudah-mudahan ntar kita ketemu lagi ke studio gue lagi ya ntar ya Kita ngobrol lagi ntar kapan-kapan Thank you anyway thank you salam buat anak-anak semua yang ada disana tetap sehat tetap olahraga Keep on amazing I'll see you again thank you bye-bye Bye-bye Anyway setelah ini kita akan memberikan informasi seputar wabah corona ini dan pembelanjaan Dari siapa? Dari orang-orang lo tau orang yang belanja pake baju APD Ya itu apa Ya itu lah yang putih-putih minion Minion itu nah itu dia nanti kita undang kesini orang Serius? Yoi Setelah yang satu ini Harus nonton Yang mana-mana tetap di hitam putih Mesti mas mau nanya ya Di luar hujan gak? Hujan Oh ini tuh jas hujan Iya Ah lebay lo Gak boleh bikin orang-orang panik Ceritanya gue ngomelin om Jangan dibikin gue yang salah Ceritanya gue marahin dia pake APD Kalo pake APD beneran acara kita yang diserang Oke bener Bener Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.